Intro Ya masih di channel Loto Sekarang teman-teman Salah satu jasa yang berkembang saat ini adalah mencarikan mobil buat calon konsumen Ya bisa jadi karena kesibukan, bisa jadi karena pengetahuan tentang mobil yang belum memadai Sehingga jasa ini dibutuhkan Dan salah satunya adalah Om Edy yang saat ini mengembangkan unit jasa mencarikan mobil buat konsumen Om Edy Om Edy Ini gimana nih ceritanya mengembangkan jasa mencarikan mobil buat konsumen Emang unit yang kemarin masih kurang nih? Bisa aja Masih kurang tebal kan Enggak sebenernya carikan mobil itu Ini namanya nih carikan mobil? Ya nama carikan mobil, jasa carikan mobil itu udah banyak perminat ya permintaan dari tahun 2021 tuh udah banyak banget Om bisa gak sekalian carikan Cuma kan waktu itu saya hanya fokus di satu titik aja dulu Dan sekarang saya ngerasa itu udah seperti kita lagi di jalan tol Cipali Tinggal lurus aja Tinggal lurus aja udah gak usah belok-belok lurus aja Udah tinggal lancar jalan Alhamdulillah gitu ya Alhamdulillah lancar jalan juga Saya sejauh ini kegiatannya hanya monten aja Jadi merasa kurang nih kurang perlu tantangan baru Jadi udah buka cabang di mana-mana juga Udah beberapa cabang tambahan Jadi saya butuh tantangan baru lagi nih Biar ada kegiatan Biar bener-bener sibuk lagi Enggak cuma konten aja nih Nah itu gimana yang ditawarkan ke calon konsumen? Emang butuh gitu? Tapi value-nya apa lagi? Jadi sebenernya jasa carikan mobil ini Diperuntukkan untuk konsumen-konsumen yang pertama sibuk banget Konsumen yang gak sempet mantau iklan Lihat iklan, chat-chat penjual Nego sana-sini Terus orang yang gak ngerti Mobil dateng itu saya harus ngapain Atau dateng ketika udah liat mobil Saya negonya gak enak Saya mau nego, tapi gak enak Waktu saya itu udah cocok Tapi mau menawar-menawar kayaknya kayak gak punya keahlian Iya, iya Sumpah kan mau menawar gitu Ada yang kayak gitu Ada juga yang terus dateng Saya bingung, saya mau ngapain Terus nyarinya di mana Terus kira-kira aman gak ya om penjualnya? Akhir-kira saya transfer dia aman gak ya penipuan apa enggak? Itu market-market yang memang saya cari Konsumen pemakai langsung Bukan buat padagan Bukan buat padagan? Bukan Jadi kalau konsumen order Itu nanti kita kasih harga Harga rekomendasi Harga rekomendasi? Harga pasaran maksudnya? Ya, kurang lebih seperti itu Jadi kayak omida yang mau beli mobil Avanza Nanti kayak saya kasih Pak Avanza itu Setahun segini Harganya segini Kira-kira budgetnya ada gak? Kalau bapak budgetnya ada Nanti kita bisa carikan Jadi bukan nyariin mobil murah ya? Carikan mobil itu bukan jasa mencarikan mobil murah Ini bener-bener jasa mencarikan mobil untuk konsumen yang memang gak ada waktu Memang yang bener-bener butuh Itu banyak banget Banyak yang kayak gitu Itu biayanya berapa? Sekali order Untuk sekarang Untuk hijabah ditabek Mobil yang 2015 ke atas Dengan range harga maksimal 300 juta itu 2,5 juta untuk mencarikannya Ini kok ada tahun-tahunnya ya? Iya Karena semakin tua mobilnya Kita bekerjanya semakin keras Gak mungkin ceknya Mesti rata-rata lebih dari 7 mobil Oh berarti lebih mahal gitu? Iya Bukannya lebih murah gitu? Enggak Oh gitu Justru kalau bikin mobil baru gampang Sekali cek kadang langsung jadi Kemarin sekali datang cek Wah jadi dibeli Kalau mobil lama Saya kadang sampai 9 kali 9 mobil tuh? 9 mobil Selama 2 minggu tuh kita nyari 9 mobil Di mobil yang satu mobil itu Kita 9 kali cek Di model yang sama? Iya di model yang sama Mobilnya beda-beda? Mobilnya tahun 2012 Jadi pesanan mobil 2012 Tapi ya biasa banyak-banyak Gak masuk kriteria nih Jadi kita lebih effort lagi Cari lagi gitu? Bener Itu ada personel yang khusus? Sejauh ini Saya jalan masih jalan sendiri Dan sama Beberapa 1-2 orang lah Masih sedikit Merintis lagi cek Iya merintis lagi dari nol lagi Gak betah ya di ruang AC kayak begini ya? Enak keluar aja Enak keluar aja Lebih seru ya Nah sejauh ini Udah berapa nih rata-rata Permintaan dari? Kita kan baru buka di November ya November ya? Di November sampai Desember itu Baru dapet 15 unit Oh ya? 15 unit Lumayan dong untuk Dan untuk baru buka sih lumayan Follow us Instagram juga Naiknya langsung cepet lah 10 ribu Karena kan kita Modalnya dari itu kan Kemudian di Januari Ini tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Itu udah 4 mobil 4 mobil ya? Di Januari Cepet ya? Ya cepet banyak Karena ya itu Lagi-lagi saya emang Nyasar market yang Seperti itu Itu berapa lama om? 2,5 juta itu Maksimal berapa lama? Oh kita carikan maksimal Paling lama 2 bulan 2 bulan? 2 bulan Kalau gak dapat? Kalau gak dapat Nanti kembali uangnya itu 50% 50% Tapi rata-rata Kalau mengikutiin Rekomendasi harga Gak mungkin gak dapat Oh Karena harga masuk Tinggal kondisi aja? Kalau kondisi Itu lebih berat lagi sebenarnya Ceknya banyak Ceknya banyak banget pasti Dan ya kalau banyak banget Konsumen ternyata Selama 2 bulan Walaupun 2 bulan Kita ngecek 20 mobil Kalau inspeksi normal itu 350 Ini cuma bayar 3,5 juta Dikali 20 mobil Ternyata masih gak ada yang cocok Selama 2 bulan itu Baliknya cuma separoh Itu haknya konsumen ya? Iya dibalikin lagi Kalau kita gak bisa Kalau dapat pun Itu haknya konsumen gitu ya? Kalau konsumen dapat sendiri Sama Dipotong 50% Oh konsumen dapat sendiri Jadi sebelum transfer Itu udah Ada perjanjian seperti itu Jadi ketika udah transfer Artinya konsumen udah setuju Dengan Yang saya tawarkan Persyaratan yang saya tawarkan Kalau yang gak setuju Ya biasanya dia gak jadi Dan saya pun gak ada masalah Iya sih Daripada kita satu-satu 3,5 Besok 3,5 Besok 3,5 Nah itu Itu juga salah satu Apa ya Karena konsumen itu Rata-rata Inspeksi gak mungkin satu Tiga minim Dua Dua disini Dia cek mobil Mobil yang sama Disini Sama disini Nanti dia dibandingin tuh Kayak gitu Oh gitu ya Di showroom A Mas showroom B Ya biasanya Iya benar Itu rata-rata Yang deal tuh Mobil apa? Banyak sih Cekmennya udah mulai keliatan Belum dari Ibra? Belum begitu keliatan Mobil-mobil yang fast moving Kayak R3 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 aja nih ya Mobil yang fast moving Kayak gitu 2019 Kita harus tujuh kali Cek mobil Cek mobil apa Tujuh kali Tujuh mobil Iya tujuh mobil Kita cari Baru nemu tuh Sampai segitu Gak sesuanya Iya Kan kondisinya Kita cek Aduh Ya kan ekspektasi kita 2019 Permintaan 60 ribu kilometer Kita cek Sana sini Sana sini Sana sini Gak ada yang cocok Dari kondisi ya Rata-rata kondisi Karena Saya cek mobil itu Yang harganya udah Pasti dapet lah Kalau harga ya Udah pasti dapet Tinggal cek kondisinya Rata-rata kondisinya Yang gak masuk Sampai tujuh kali Itu tahun muda Iya kan tahun muda ya Ada apa sih sebenarnya Di tahun segini Ya karena Mobil itu dipakai Rutinitas harian Jadi ya Biasanya kayak gitu Gak seger Kurang seger Tapi kalau misalnya Kayak kaki-kaki ya Kayak stabil Gak ada masalah Sebenarnya kan gak masalah Gak ada masalah Bahkan konsumen pun Biasanya minta Dibenerin sekalian Jadi Saya tuh terima mobil Udah rapi Udah tinggal pake Nah itu Kebanyakan kan Yang jadi masalah Kayak bekas tabra Atau Yang bikin Penghambatnya tuh itu Ya pacabra Pocor-pocor mesinnya Atleternang Atau Olinya ngerak Ada Ada oli ngegumpal Gak gitu-gitu Itu berarti emang Perawatannya gak ini Iya Atleternang Itu rata-rata mobil di showroom Apa di Di mana aja Kita cari Di mana aja Jadi gak cuman Satu patokan Yang penting Intinya Harga masuk Kondisi masuk Nah kan kalau kayak begitu Gak apa Tinggal di showroom aja Karena harga gak masalah Harga gak masalah Ya bisa juga Di showroom juga Belum tentu cocok Di pemakai juga Belum tentu cocok Kondisinya Iya Iya Semua sama aja Jadi Kalau kita ngeliat Mobil itu berdasarkan Aktual saat cek Bukan Ya Banyak juga Iklan Kita kemarin Iklan R3 Kilometer 60 ribu Ditanya dong Bekas tabraka gak? Bekas laka gak? Insya Allah aman Bekas laka Pas dateng Videonya ada Saya post Kas tabrakan depan Kilometer aslinya Udah ambil 100 ribu Tulisannya 60 ribu Nah itu kan kayak Kita Kalau tau dari awal Kan gak usah dateng Oh iya Itu iklan Untung kita carikan mobil Yang dateng Kalau konsumen sendiri Yang dateng Dia udah jauh Coba kalau jauh Dari mana Itu Udah jauh-jauh dateng Ternyata Gak sesuai deskripsi Biasanya orang dateng kan Kadang liat deskripsi Iklannya dulu Ini deskripsinya udah sesuai Nih sama gue nih Tinggal kondisinya aja Ternyata Deskripsinya yang gak sesuai Nah itu Sama kenyataan ya Iya Ada juga yang cepet Kayak Sirion sekali cek Orangnya sampe kaget Ditulis estimasi 2 bulan Orangnya sampe Ah saya 2 bulan Karena dia sibuk Suami istri kerja kan Kerja tiap hari Ternyata 2 hari langsung dapet Lalu Lalu langsung Tinggal pake aja Tinggal ganti Aki Sama Kondisi seperti itu Dan yang gak dapet Juga ada om Oh yang gak dapet Ada Itu kayak Kiario Kiario Iya Padahal kemarin di pelabuhan Banyak ya 2012 Itu banyak yang gak dapet Eh bukan Banyak yang gak Ya setelah dicek Kondisinya Bisa sampein ya Gak jadi dibeli Gak jadi dibeli Ya karena kondisinya kan Udah 9 kali Ternyata orangnya nemu sendiri nih Ya udah Balik revan 50% Jadi kalo carikan mobil Emang Banyakan juga Ada Awal-awal buka Pedagang yang chat Nah itu Om carikan mobil buat Saya om buat jualan lagi Itu saya mau nanya Itu kan enak banget Kalo buat pedagang Ya kan Momet om Yang masuk Kita nyarikan mobil aja Aduh Kalo ber Apa ya Kita kalo ketemu Mediator Kayak gitu Harga murah Kalah om Amal pedagang Kalah om Kalah duitnya Kecepatan duitnya Mereka tuh berani ya Berani Kemarin dari CRV Masuk harganya Janjian besok Malamnya tiba-tiba Dibeli sama pedagang Kita udah janjian nih Pedagang malam-malam Cek mobil Langsung dibayar Hilang Itu agak murah Itu makanya Kalo itu Kita Gak bisa buat Pedagang harganya Sebenarnya Harganya gak bisa buat Pedagangnya Harganya Terlalu normal Karena marketnya itu Orang yang gak punya Waktu cari mobil Orang yang sibuk kerja Orang yang Gak tau tentang mobil Orang yang bingung Nawar Tapi orang yang Pengen terima beres Dan itu pun Kalo udah beli Itu kalo mau konsultasi Baik service Atau apapun Seumur hidup aja Selama masih bisa Whatsapp ke saya Saya bales Oh ya Enak dong punya konsultan Teknisi Online terus ya Bisa tanya-tanya Itu admin saya nih Kaki-kaki brio Saya bilang Ini reksirnya aja Kalo mau di service Satu setengah Kalo mau ganti Ya ganti aja Tapi pas dibawa ke bengkel kaki-kaki Disuruh repair 5 juta Ganti long tirot Ganti tirot Ganti lower arm Sementara dia baru ganti tirot 7 bulan lalu Terus? Ya udah terlanjur Diyain Ternyata yang bawa mobil Mamanya kan Nah yang kayak gitu kan Kalo konsumen carikan mobil Dia bisa konsultasi juga Masa disuruh ini Disuruh ini Kan kita bisa Oh itu gak perlu Ini perlu Ini nanti Itu nanti Itu Kan banyak juga Yang kayak gitu Dan itu bisa buat konsultasi Kalau rusaknya restir Ngapain diganti-ganti semuanya Belum perlu Jadi bisa tanya-tanya Iya bener Bisa tanya-tanya Itu data hasil inspeksi Dikasih gak? Dikasih total Jadi gak cuman mobilnya doang Tapi data inspeksi Bahkan yang gak dibeli pun Kita kasih Oh gitu Ya abis cek Kita data kasih Kayak report inspeksi Ya kita report Mobilnya kondisinya seperti apa Kira-kira perbaikannya apa aja Foto-fotonya Videonya dikasih Gak jadi Gak jadi Gak jadi yaudah Cari lagi Ya cari lagi Ntar kalau udah jadi Ya tetep aja Sama aja Dikasih juga report Jadi ketika dia beli mobil Oh iya Ini saya udah harus disuruh Ganti Engine mounting Kayak gitu Oh ini tirotnya Udah oblak Tapi kalau jalan Yang biasa Belum terlalu bunyi Kalau lubang yang dalam banget Baru bunyi Oh berarti nanti aja Gak apa-apa Atau sekarang juga gak apa-apa Dia nanti bisa Tahu nih Oh sebulan lagi lah Gantinya Oh setir udah narik Oh harus puring Kayak gitu-gitu Jadi ini memudahkan Jadi gak Setelah dapet unit mobilnya Dia juga dapet Perkiraan apa aja Yang akan diperbaiki Satu lagi nih Om Sebelum closing Ini kan walaupun baru ya Carikan mobil Ternyata Banyak loh temen-temen pedagang Yang aware Ada jasa ini Carikan mobil Khususnya dari Om Edy Nah ini apa Gak ada tabrakan Kepentingan nih Sama unit sebelah Yang ini speksi Nanti di cek Wah murah Biar diambil sendiri Belokin di mana Menjawab pertanyaan itu Sebenernya Kalo kecuali ya Ini Kecuali Kalo saya jualan mobilnya Kalo di belokin Untuk apa Buat apa Dari carikan mobil aja Saya udah dapet fee-nya Di depan Iya Buat apa Yang pertama ya Buat apa belokin mobil Yang kedua Ribetnya minta ampun Ya udah Itu kan udah kecurangan Orang kalo curang Pasti ribet Wah ini sengaja nih Jelek-jelekin Biar si konsumen ini Nanti pake Jasa carikan mobil Gitu Ya gak ada yang kayak gitu Rata-rata orang udah tau nih Kalo Yang pesan inspeksi Biasanya dia Suka Seneng liat iklan Dia masih sempet ada Liat iklan Tapi dia gak ngerti mobil Dan butuh jasa inspeksi Kalo carikan mobil Orangnya males liat iklan Liat iklan males ngechat Itu yang pake carikan mobil Jadi gak bakal Sinkron Orang Kita yang inspect mobil Nah mobilnya Dijelek-jelekin Biar Gak jadi beli Biar orangnya ke kita Ya kan saya gak jualan mobil Saya jualannya Jasa carikan mobil Orang gak mudah Orang dari carikan Cuman order inspeksi Ke carikan mobil Itu gak bisa Bahkan gak mudah Hampir Ya gak ada Karena Beda segmennya gitu Iya Karena orang yang pesan inspeksi Dia masih suka liat iklan Masih mau chat penjual Nah kalo yang carikan mobil Dia males juga chat-chat penjual Oh Liat iklan aja males Iya Jadi gak kecuali Ini dijelekin Saya jualan mobil Om Jualan mobil nih Saya jualan mobil bagus Nah itu Dan kita kan gak mungkin Dilek-jelekin Kita ripetkan apa adanya Kalau kita bilang Bocor Ya ada fotonya Bocor Masa? Bocor Fotonya kering Nah itu baru namanya Masalah Bocor Dah fotonya ini kering Atau videonya kering Mesin kretek Nah ini mesin di foto Video biasa aja Nah Iya kan Gak masa kita ngomong Mesin kretek Pas dikirim videonya bagus Berarti kan gak sinkron Artinya kalo kita bicara Biasanya ada Selalu ada Mengasih bukti Ngasih buktinya Foto atau Video Oh Wedy Terima kasih banyak informasinya Dan temen-temen kalo yang mau cari jasa carikan mobil ini Kemana nih? Artkoteknya Langsung aja ke Instagram juga bisa Carikan Carikan Mobil Atau 0821 207210 Oke Itu langsung aja nanti bilang Carikan mobil Mau carikan mobil Nanti sebutin aja mobilnya apa Nanti kita kasih form Sekalian kasih TNC Oke Om Wedy terima kasih sekali lagi Dan temen-temen terima kasih juga Sudah menyaksikan Sampai jumpa di libatan selanjutnya Sub indo by broth3rmax